UNPO Sahabat berbagi info The Unrepresented Nations and Peoples Organization UNPO Buat pertama sekali dicetuskan di Tartu Est Padaya tahun 1990 Dan disahkan di Den Haag Pada tanggal 11 Februari tahun 1991 Kini jumlah anggota UNPO Sebanyak 47 negara, kelompok Yang terdiri dari kalangan penduduk asli Bangsa, negara bekas jajahan Dan kelompok minoritas Yang tertekan di seluruh dunia Aceh sejak tahun 1991 Sudah menjadi anggota UNPO Dengan menggunakan tiket UNPO Dan menumpang isu minoritas Aceh diberi peluang memaparkan Permasalahan sosial politik di Aceh Dalam sidang komisi HAM PBB tahun 1991 1992 Dan 1993 Di Geneva Kipra Aceh di forum internasional ini Turut dihadiri oleh perwakilan Indonesia Rival yang memberi bantahan secara terbuka Hingga tahun 2003 Aceh masih diundang untuk menghadiri sidang tahunan UNPO Saya bersama Adnan Bransyah Pernah diutus oleh ASNLF Dalam sidang UNPO di Tallinn, Estonia 2001 Setelah terlibat dalam perundingan dengan Indonesia Terutama pasca tahun 2003 Aceh berhenti membayar yuran tahunan UNPO Dan oleh sebab itu keanggotaan Aceh dibekukan Barulah pada tahun 2014 Presidium ASNLF memulihkan lagi Aceh Menjadi anggota UNPO sampai sekarang Setelah membayar yuran setiap tahun Sahabat berbagi info Sebagai sebuah NGO internasional UNPO itu adalah NGO internasional Bertaip feminis Tidak reaktif Tidak pula progresif Dan tetap mempertahankan jati dirinya Tidak mau terlibat dalam urusan konflik Dalaman anggotanya Misalnya saja Sewaktu berlangsung pelanggaran HAM berat di Aceh Tahun 1998 Sampai tahun 2003 UNPO tidak berani mengeluarkan statement bernada Mengutuk tindakan TNI di Aceh Begitu pula saat pelanggaran HAM berlaku di Dili Timur-Timur 1998 UNPO diam seribu bahasa Tim-tim berhasil memperjuangkan Diadakannya referendum di Timur-Timur Dan hasilnya merdeka Bukan karena peranan lobby UNPO Melainkan karena politisi tim-tim sendiri Yang gigih memperjuangkan pembelaan pelanggaran HAM Di tim-tim di forum internasional Begitu juga saat terjadi pergolakan politik di kawasan Baltik Seperti kasus Estonia Latvia Armenia Georgia Tahun-tahun 1990 Sampai tahun 1991 Keempat-empat negara yang pernah menjadi anggota UNPO Serentak merdeka pada tahun 1991 Bukan karena pengaruh dan lobby UNPO Melainkan karena kegigihan dari bangsa masing-masing berjuang meraih kemerdekaan menentang negara Induk Uni Soviet Rusia Demikian pula halnya kemerdekaan Palau Anggota UNPO Tahun 1994 Tidak ada peranan apapun dari UNPO Ketika Aceh terlibat dalam perundingan di Geneva, Tokyo dan Helsinki UNPO tidak pernah memberi ucapan sokongan, dorongan dan menawarkan inisiatif secara terbuka UNPO mau mengelak dari politik dalam para anggotnya Habat berbagi info Lantas, apa fungsi dan tujuan dari UNPO UNPO itu adalah sebuah bilik yang disediakan untuk masing-masing anggota mengadu nasib dan menangis bersama sejadi Jadinya, menampung, menyalurkan aspirasi politik para anggota masing-masing untuk mengurangi ancaman dan teror dari negara Induk Ataupun penguasa sebuah negara Melindungi hak kemanusiaan dan hak budaya dari anggota Membantu memperoleh bentuk penyelesaian konflik Tanpa mengedepankan kekerasan Saat anggota UNPO diperkenankan hadir dalam sidang komisi HAM di Geneva Bukan sebagai anggota PBB Diharapkan agar masing-masing anggota dapat menimba ilmu pengetahuan politik Hukum internasional dan melatih bagaiman adab gerak tangan Cara duduk yang sopan dalam sidang forum internasional Menimba pengalaman untuk berhadapan dengan para diplomat asing Materi kertas kerja yang dipaparkan dalam sidang tersebut Berkisar di lingkungan pelanggaran HAM isu kemanusiaan dan sosial budaya Yang dipandang dicabuli oleh negara Induk Dari permasalahan yang dipaparkan oleh masing-masing anggota Maka badan dunia PBB khususnya komisi HAM secara otomatis memperoleh maklumat terkini dari masing-masing anggota Berangkat dari sini, badan PBB biasanya akan menawarkan ubat penenang kepada pihak yang terlibat konflik Untuk negara Polan, cukup diberi dengan panadol Untuk negara Polin, cukup diberi minyak angin Itulah yang dialami oleh Aceh, Moro, Fatani, Katalonia, Tibet, dan lain-lain Kesimpulannya, kemerdekaan sebuah bangsa dan negara tidaklah sepenuhnya ditentukan oleh sokongan bangsa luar Kesadaran, tekad dan kemauan bangsa itu sendiri adalah faktor penentu utama kemerdekaannya Bagaimanapun, UNPO pada prinsipnya menerima dan menghormati ketentuan mengenai HAM yang diterima oleh masyarakat dunia internasional Seperti deklarasi HAM PBB dan instrumen politik internasional lainnya Sehubungan itu, seluruh anggota mesti menandatangani dan mematuhi ADART UNPO Sahabat berbagi info Status UNPO adalah sebuah NGO bertarap internasional Tetapi bukanlah sebuah badan yang merupakan bagian dari keanggotaan PBB Nah itulah fungsi organisasi UNPO Sahabat berbagi info Saya Jakfar Siddiq, menggudur diri, bertemu kembali di video selanjutnya Wassalam Terima kasih telah menonton